Hai yang diprotolim fufufafa dulu ini harus karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya kalau suami istri tadi ya Nah ini bahaya nih bahaya bagi Prabowo ya itu harus kemudian dimaksudkan terlebih dahulu terima kasih izin membelakangi lensa Bapak dan Ibu semuanya terima kasih atas waktunya Mas Hersu mohon maaf karena memang tadi bagi saya ada acara jadi terlambat kata yang pertama yang sudah kan adalah kita buka-bukaan ya jadi nah buka-bukaan jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan ini baru buka-bukaan buku-fufafa nah jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi ya itu betul ya tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting yang juga sama pentingnya maksud saya supaya kita strategis yang pertama adalah memang fufufafa ini ya itu clear banget jadi memang harus saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi ya memang harus dimaksudkan jadi harus dimaksudkan nyanyi lagi Mas rasa cemas hidup berat dunia gelap fufufafa maksulin saja nah gitu ya dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan jadi kita nggak boleh mundur kita harus maju ketakutannya apa kita berhormat kepada dokter tifa ini ya sahabat saya yang kita tek tok terus kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si fufufafa ini ya ijazah bapaknya juga tapi kenapa dan dia sudah takut sebenarnya kalau kita perhatikan bapak dan ibu dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar maka di foto resmi yang ada tolong perhatikan dia hanya berani nulis Gibrang Raka Buming tidak ada gelarnya sama sekali padahal sebelumnya dia masih tulis Gibrang Raka Buming BSC tapi mungkin waktu konsultasi dan lain-lain padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto BSC itu apa sih ingkatannya Pak jelas sekolahnya iya Pak jelas sekolahnya itu ya karena BSC karena apa karena dia kan ngakunya dulu dua tahun SMA jadi ini penting nih bahan-bahan dua tahun sekolah di Santo Tomas di Sulu SMA Santo Yosef sorry Santo Yosef di Sulu kemudian dua tahun ayahnya kan masih wali kota masih powerful kenapa gak diselesaikan dia langsung pindah ke Singapur dan dia meneruskan sekolah di Singapur itu tiga tahun jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA nya itu harusnya kita curigai itu sudah salah sesu syarat bahwa dia belum tentu saya bilang belum tentu lulus SMA tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke universiti yang cukup hebat namanya University of Bradford ternyata MIDS di Singapur itu sudah gak lagi kerjasama dengan Bradford kemudian dia seolah-olah lari ke Australia ke UTS University Technology of Sydney setahun dia disana dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh S2 di UTS padahal dia setahun disana itu cuma matrikulasi matrikulasi harusnya beberapa bulan itu setahun jadi gak lulus juga jadi ini kalau ada pemaksulan Bang Refli dan kawan-kawan semua ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya dan dia sekarang mulai takut itu ngakuin itu kalau dia berani dia tulis Insinyur dan Dokter Andes tadi Pak Tovek tapi kan dia kan gak berani jadi ini sebenarnya poin bagi kita jangan khawatir maju terus sebenarnya sudah ada ini poin yang kedua soal Fufufafa ini clear banget ini sebenarnya dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan bahkan BSSN Badan Cyber dan Sandi Negara itu menurut konfirmasi bocor alis tempu itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh tapi gak apa-apa saya hormati karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini dan adiknya pun mengakui jadi sebenarnya kita Pak Saididu gak pernah gentar cuma cara kita kalau semuanya langsung kita serang berat Pak satu demi satu dulu diprotolin dulu yang diprotolin Fufufafa dulu ini harus karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Tovek itu ya kalau suami istri tadi ya nah ini bahaya ini bahaya bagi Prabowo itu harus kemudian dimaksudkan terlebih dahulu dan kalau semalam semalam saya ketemu dengan Prof Mk siapa? ketua Mk? bukan-bukan Mkk Pak Prof Jimli nah semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli Profesor Fufufa Pak Profesor Fufufa Pak dalam sebuah resepsi beliau ngakuin Mas saya awalnya gak percaya tapi setelah Anda bilang saya percaya itu kata-kata Prof Jimli ya sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi apa Wakil Presiden terpilih senyum beliau ya gitu tapi artinya saya hormati pengakuan apa Prof Jimli ya tapi artinya apa? artinya ini memang ada poin gak apa poinnya? bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipersalahkan enggak tapi kelakuan dia dan oklumnya dia yang mengubah data menghapus data itu itulah kejahatan yang barusan dilakukan setelah dia terpilih menjadi Wapres Wapres terpilih dia menghapus 2100 postingan itu itu kejahatan kejahatan yang kedua dia hapus juga nama dia kalau kita bayar gopay dan lain sebagainya kemarin itu OVO dia ganti menjadi selamat seluman selumun selamat tapi enggak selamat nanti enggak ya gitu karena itu kejahatan lagi dia memalsukan data itu pelanggaran dihadap undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 clear jadi itu bahan-bahan untuk apa pemaksulan yang kedua selain tadi jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga yang kedua ini mohon dukungan Jokowi yang satu bisa meruntuhkan negara kita yang membuat kita bangkrut adalah IKN Ibu Kota Negara saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan dan kita akan melakukan nanti Bang Warwan IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya kecil apa sederhana banget pada saat ketok palu IKN tahu enggak Bapak dan Ibu anggota DPR yang menyetuju yang hadir serah fisik berapa orang hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575 hanya 13% yang lain katanya hadir serah online Pak kita harus minta terhadap komisi informasi pusat absen dari anggota DPR itu serah online kalau memang online online benar ada enggak foto anggota Dewanya kalau itu hanya online on saja berarti yang hidupin hanya ASPRI-nya atau TA-nya itu tidak sah ya anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu yang lain on itu hanya on saja hanya nampak profile picture-nya saja kalau hanya nampak profile picture-nya saja berarti undang-undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat jadi Bapak dan Ibu tiga hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan yang pertama setuju untuk terus adili kalau ini adik Fufufafa ayaknya Fufufafa bapaknya Fufufafa itu dulu yang kedua maksudkan Fufufafa yang ketiga udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja ya gitu jadi kalau mau wisata wisata kalau itu diteruskan saya khawatir Prof. Anthony keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya saya tidak percaya hanya habis 478 triliun enggak akan lebih 478 triliun terus satu ASN pindah ke sana belum anaknya belum istrinya belum keluarganya itu akan bisa 10 kalinya dan itu Indonesia akan runtuh dan kita bukannya kita gak sayang siapa presiden tetapi kita sayang Republik Indonesia selamatkan Indonesia dengan jalankan tiga langkah itu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih